Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemerintah yang membuat anggaran Pemerintah yang mendeklir Kita defisit Dan pada akhirnya Pemerintah juga yang bilang Tidak ada jalan keluar lain Yang bisa menyelamatkan Indonesia Dari defisit anggaran Yaitu Undang-undang pengampunan pajak ini Jadi kalau dilihat Sebelum nanti kita berbicara tentang data Sebenarnya saya pengen Jujur Saya pengen bilang Kesalahan terbesar Ekonomi kita Yang selalu disalahkan adalah Faktor eksternal Pelemahan global, komoditas melemah Dan segala macam Tapi faktor paling Utama, paling signifikan Kenapa lahirnya undang-undang teks amnesti Yang kemudian digugat oleh Kawan-kawan dari serikat Kerja, serikat buruk Desain anggaran Pada tahun 2015 Ini bermasalah Fatal Pertumbuhan ekonomi Dicap 5,6% Realisasinya Sampai akhir 2015 Itu hanya 4,8% Asumsinya sudah ngaco Maka dari sisi penerimaan maupun belanja pun Ini akan berantakan Jadi mereka yang bikin anggaran sendiri Kemudian mereka yang mendeklare Bahwa kita defisit Penerimaan kita tidak tercapai Teks amnesti merupakan jalan yang harus ditempuh Jadi saya ingin membedakan Dan kemudian Kemarin Mas Bagus dia Bilang Kalau tidak ada Teks amnesti Kira-kira tahun 2017 Apa nih Saya ingin menjawab Tadi Tantangan tadi Bahwa apakah Kita hanya mengharapkan Dari teks amnesti Sebagai satu-satunya jalan keluar Yang ditawarkan oleh pemerintah Atau selama ini Sebenarnya pemerintah tutup mata Ada kebocoran pajak Di depan mata Yang cukup besar Saya punya datanya Nanti kita akan lihat bersama Dan ini sengaja dibiarkan Oke mungkin lanjut Awalnya adalah Perekonomian kita Ini yang kemudian Terus melambat Kalau kita lihat secara triwulan Ini kan sekali lagi Yang disalahkan adalah Ekonomi Tiongkok Ekonomi Cina Eropa sedang melemah Terjadi kejolak deflasi Dan segala macem Sehingga pertumbuhan ekonomi kita Kalau kita lihat Pada tahun 2016 ini Banyak yang merevisi Tidak mungkin lebih dari 5% Jadi tidak akan mungkin Lebih dari 5% Nah ini kalau kita lihat Dari struktur Perekonomian ini sendiri Ini juga terlihat Permasalahan besar Sengaja ekonomi kita dibiarkan Jadi kalau ada yang bilang Ekonomi kita autopilot Ya autopilot benar Paket kebijakan sudah sampai 13 Tanya kepada Asosiasi industri Tidak ada dampaknya Apalagi dalam 13 paket kebijakan itu Tidak ada satupun Yang kemudian berbicara tentang Insentif bagi buruh Insentif bagi kawan-kawan pekerja Tidak ada satupun Kalau ada pun berbicara tentang Misalkan pembangunan rumah yang murah Dalam paket ke-13 Paket yang terakhir Itu juga yang diuntungkan adalah Pengembang properti Padahal katanya adalah Menyediakan rumah murah untuk pekerja Untuk buruh Untuk kelas menengah ke bawah Tapi faktanya ini diuntungkan juga properti Jadi dari 13 paket kebijakan saja Sudah salah Makanya kalau dibilang Siapa sebenarnya yang menguasai Perekonomian kita Sebenarnya ekonomi kita itu Tidak ada yang menguasai Jalan begitu saja Tanpa kontrol Pemerintah pun hampir tidak ada Ada dan tidak ada Jadi kalau di Nawacita adalah Menghadirkan negara Negara itu tidak ada dalam perekonomian Karena banyak kebijakan-kebijakan Justru dengan negara masuk ke situ Ini justru berantakan Termasuk salah satunya Dalam paket kebijakan Nah ini yang perlu kita kritisi Kenapa kemudian kebijakan-kebijakan negara Ngawur Sehingga pertumbuhan ekonomi kita Kemudian turun Yang disalahkan adalah Ekonomi global Ini sebenarnya sesat pikir yang pertama Next Yang menarik Nanti saya akan kaji lebih jauh adalah Teks amnesti ini Dalam tujuannya adalah Menggerakkan perekonomian Ekonomi yang bergerak Ekonomi yang mana gitu Jadi Teks amnesti itu Kita bisa lihat Dampak perekonomian Secara nyata Adanya di perbankan Uang sampai sekarang masuk Tadi terakhir saya lihat Sampai penutupan bulan September Maju ke bulan Oktober Setitar tanggal 6 Itu ada 97 triliun Uang keputusan yang masuk Ini mengalirnya kemana Sekarang masih ditahan di perbankan Bahkan sampai 2016 nanti Akhir Masa periode kedua Ini uang Yang kata ditargetkan 165 triliun Ini masuk ke pas pemerintah Mantepnya ada di perbankan Berum yang kemudian repatriasi Dari kemarin 52% ya Akhirnya yang terjadi Kalau kita lihat Sektor keuangan ini Aneh Ketika terjadi Kelambatan ekonomi Industrinya gak Tunggu lebih dari 5% Sektor keuangannya 13,51% Ini logikanya Saya coba cari secara ilmiah Logikanya dimana Ya ini salah satu Didorongnya adalah Masuk ke adana asing Ke perekonomian Indonesia Tetapi mandek Di sektor perbankan Jadi penjawab Pertanyaan baru ini juga Teksamesi sebenarnya Menguntungkan siapa Dalam jasa pendek Ini justru Menguntungkan perbankan Dan perbankan Sorry to say Karena dia bisa Beralasan pertumbuhan Kredit kita gak Lebih baik Daripada tahun sebelumnya Sekitar 7-9% Maka perbankan Gak mengalihkan Uang teksamesi tadi Ke masyarakat Boro-boro buru Nanti dapet Manfaat dari teksamesi Perbankan menahan Kreditnya Kelebihan likuiditasnya Uang yang banyak Dari teksamesi tadi Tidak disalurkan Ke sektor industri Yang katanya Dijadikan teksamesi Alkan Memperbesar Kemudian lapangan kerja Dan sebagainya Itu tidak terjadi Yang terjadi adalah Perbankan secara Bermain pada Selamat utang Bermain pada Sektor-sektor finansial Jadi dari segi undang-undang saja Kalau kita lihat Tujuan dari teksamesi Menggerakkan perekonomian itu Sudah ngacot Sudah gak terjadi Kalau saya jadi perbankan Dapat uang banyak Likuditas bertambah Dengan kondisi Seperti sekarang Saya tidak akan menyalurkan Sekali lagi Sektor real Jadi perbankannya tumbuh Ini gak masuk akal Jadi gimana menjelaskan 13,51% Pertumbuhan secara sektoral Jasa keuangan paling tinggi Sementara industri Dan sektor lainnya Empot-empot Gak masuk apa Next Nah ini Segedar bayangan Bahwa perekonomian ke depan Ini masih lesu Dan saya ingin bilang Bahwa Dengan adanya Teks amnesty ini Yang mungkin Bang Daeng ya Bisa dihitung ke depannya Teks amnesty ini kan Kita bayar tebusan 2% Berapa potensial lossnya Karena seharusnya bayar PPH misalkan 15% Tetapi dimajukan Hanya membayar 2% Ini bukan rekor Kita tertinggi Sedunia Teks amnesty Tetapi justru Kebobolan pajak Paling besar Sedunia Saya yang berpikir PPH dimajukan Disain anggaran Berapa kan Diselamatkan dengan Teks amnesty Silahkan Selamatkan dengan Teks amnesty 2017 Mau bikin Teks amnesty Sampai berapa kali Kalau kita berharap Teks amnesty Untuk menyelamatkan ekonomi Gak bisa Karena selama ini Pemerintah tutup mata Dan akhirnya semua Media publik Intelektual Fokus pada Teks amnesty Sebagai The only way To solve the problem Hanya satu-satunya cara Untuk menyelesaikan Permasalahan Ini ekonomi kita Masih buruk Di tahun 2017 Karena salah kelolaan Ini yang saya kasih Garis merah Kalau anda kelihatan Ini adalah Shortfall Atau selisih Dari Target pajak Dan realisasinya Jadi Desain anggaran Di 2015 Yang sudah racon Ini kalau diteruskan Semakin fatal Jadi udah tahu Ekonomi lagi lesu Tetapi penerimaan Dan asumsi pertemuan Ekonomi Dinainkan selangit Karena apa? Karena kebanyakan Orang-orang yang duduk Di istana Orang-orang kabinet Itu adalah Orang-orang yes man Yes man Yes boss Pokoknya Pembangunan infrastruktur Digenjot Siapa? Pokoknya Sektor maritim Digarap Siapa? Pokoknya Kawasan ekonomi khusus Dipercepat Pembangunannya Siapa? Duitnya dari mana? Nah itu urusan lain Yang terjadi Akhirnya apa? Akhirnya kalau gak utang Gak bikin teks amesti ini Dua hari Kalau kita lihat Shortfall Atau selisihnya ini Semakin lebar Sudah sampai 230 35 triliun Selisihnya Ini yang tidak bisa Akhirnya pada tahun 2015 Pak Sigit ya bilang Sorry Saya gak kuat lagi Saya mundur Dari jen pajak Dari jen pajak mundur Karena saya gak kuat lagi Yang salah bukan jen pajak Ya jangan-jangan Tetapi yang membuat APBN Termasuk disitu Perdagangan politiknya Dalam APBN itu Cukup luar biasa Sehingga bisa ngaco Seperti sekarang Sementara itu Teks rasio Atau Perbandingan antara Penterimaan pajak Terhadap PDB kita Ini selalu Dibawah 12% Selalu Ketinggal dibandingkan Negara-negara lain Artinya Sebelum ada Teks amnesti Kayak tadi Bang Dayen Datanya gak jelas Dan segala macem Saya setuju Sebelum ada Teks amnesti Seharusnya Ya kan Basis data Dari pajak ini Diperkuat dulu Jadi kenapa Orang-orang berbondong Ikut teks amnesti Ini bukan ikut arus Ini bukan ikut media Tetapi mereka terancar Sehingga sebelumnya Mereka tidak tercatat oleh pajak Dengan adanya Teks amnesti Mereka berbondong-bondong Ikut-ikut Teks amnesti Karena apa? Karena sistem administrasi Kebajakan kita Berantakan Itu permasalahan Next Mas Kim Kita menikuti Sesat pikir pemerintah Yang berikutnya Saya bilang sesat pikir Karena memang Secara kebijakan Dari awal undang-undang Yang dilahir Sudah sesat berpikir Cara berpikir sudah salah Katanya undang-undang ini Pengampuran pajak Ingin agar Dana repatriasi Yang masuk ke Indonesia Dana dari luar negeri Yang masuk ke Indonesia Akhirnya yang terjadi Apa? Sekarang Teks amnesti Ini bagaikan Berburu Di kemung binatang Terlihatnya dari mana? Berburu di kemung binatang Itu kan hewannya kelihatan Ada jerapa Ada gajah Animal Kelihatan kita tembakin Buktinya apa? Deklarasi Dalam negeri Sama deklarasi Luar negerinya Jomplang Yang banyak ikut Teks amnesti Adalah orang-orang Di dalam negeri Padahal awalnya Teks amnesti apa? Ada dana WFI 11.000 triliun Di luar negeri Ada dana WFI Di Safe heaven Di Teks heaven Di Swiss Di Bahama Dan segala macem Itu bohong Selain datanya Bukan hanya datanya Tidak akurat Tetapi kalau memang Niatnya kesana Yang terbukti Masuk dalam Teks amnesti Adalah kebanyakan Wajib pajak Dalam negeri Ya om tanda kita Gitu kan Mencang babi kita Yang kemudian Ditarik untuk ikut Teks amnesti Next Pada periode kedua Kalau kemarin Kita lihat Pada periode pertama Ini berbondong-bondong Kemudian Pengusaha-pengusaha Ikut dalam Teks amnesti Yang berbahaya Dalam periode kedua Saya agak takut Bahwa yang disasar Adalah UMKM Ketika yang disasar Adalah UMKM UMKM kemudian Dianak tidak membayar pajak Padahal dalam Setiap transaksinya PBB dia pasti bayar Satu persen PPN dia juga Pasti bayar Setiap transaksinya Dia bayar Belanja online Emang gak ada pajaknya Kata siapa Barangnya itu saja Sebelum dijual Sudah dipajakin oleh produsennya UMKM sekarang Di periode kedua Sedang ngecar Dijadikan target Teks amnesti Nah ini Ini bukan hanya Berburu di kebun minyata Tapi berburu semut Dan semutnya ini Mau ditanggup juga Untuk memenuhi 165 triliun Target dalam APBNP 2016 Ini disorientasi yang Saya kira gak perlu Ekonomi lagi resu UMKM bukan dibantu Tapi UMKM malah dipalang Basah kasarnya Next Yang ini pertanyaannya adalah Teks amnesti kita Tertinggi dibanding negara-negara lainnya Tebusannya paling tinggi Ini rekor prestasi Gitu kan Dikuja-kuja Atau justru ini jadi pertanyaan krusial Sebenarnya Ada 81 triliun Ini terakhir Sekarang sudah mencapai lebih dari 97 triliun Masuk ke dalam kas pemerintah Ini Ini bukan prestasi Tapi ini harusnya sudah masuk Dalam kantor perpajakan Sebelum teks amnesti ada Saya heran ini dijadikan prestasi Kita Misalkan Ya katakanlah Klaim ekonomi kerakyatan Dan segala macam Kita menolak teks amnesti Jangankan kita Bank dunia saja heran Kenapa Rekor teks amnesti ini sangat-sangat tinggi Gitu Ini kan ada yang aneh Artinya memang Saya bilang ini adalah Lo close Atau lubang besar Dalam perpajakan kita Dimas Kanjeng Ini lebih sakit Dibadah Dimas Kanjeng Karena dalam waktu berapa bulan Dia menggandalkan uangnya Udah bisa 81 triliun Jadi cara berpikir seperti ini Yang kemudian Sesat dari awal Nanti mau ngomong apa? Poin-poin pentingnya Sebenarnya kan Awalnya dari sini Dulu heboh Kasus Panama Papers Ribuan Di seluruh dunia Nama-nama usaha Yang kemudian Diduga mengempang pajak Saya kira Di dalam istana pun Sudah gaduh Pada waktu itu Ada 800 nama Kurang lebih Dan ada Ribuan perusahaan Yang terafiliasi Namanya ada Dan bisa Kemudian kita cek Di dalam Panama Papers Yang terbit Udah dibuka oleh publik Ini aneh Di negara lain Di Islandia Perdana Menterinya Mundur Karena memang mengempang pajak Itu memalukan Nah di Indonesia Kemudian mengempang pajak Diampuni Dan dianggap pahlawan Dikasih karpet merah Ini logikanya Dimana Nah makanya Dari segi asas keadilan saja Kalau berbicara asas keadilan Ya ini udah Udah gak adil Kalau kita lihat Sebenarnya Dengan adanya Teks amnesti ini Bisa dilihat Dan dibuktikan Justru Peringkat daya saing kita Dipastikan Tahun berikutnya Justru menurun Kenapa? Karena besarnya Uang tebusan yang berhasil Itu bukan rekor Sekali lagi Bukan prestasi Tapi itu membuktikan Sistem administrasi kita Selama ini Bermasalah Seharusnya wajib pajak Yang namanya Sudah dalam Panang Papers Tadi dilakukan penyidikan Tetapi mana dianggap Secara otomatis Peringkat institusi kita Kalau dilihat dari Global Competitiveness Index Ini menurun Kan gak masuk anggap Bagaimana mungkin Presiden BK Deregulasi Deregratisasi Dan segala macem Sementara Daya saing kita Menurun Peringkat daya saing kita Menurun Tahun sebelumnya Kita diperingkat 37 Sekarang Peringkat 41 Di dunia Artinya Peringkat kebijakan Kebijakan dan segala macem Itu justru Kontraproduktif Ini ada yang salah Dengan pemerintah hari ini Tapi yang disalahkan Oleh pemerintah Selalu Selalu yang nomor 7 Pilar ke 7 Adalah Labor Market Efisiensi Atau alias Umpah buruk kita Sudah terlalu mahal Itu yang selalu Kemudian disalahkan Padahal permasalahan lainnya Ini tidak pernah dibahas Serius Apa paket kebijakan Investor tertarik Apalagi sekarang ada Isu Pajak kita mau diturunkan Dari 25% Biar kompetitif Tentanya jadi 17% Udah penerimaannya Semakin menurun Penerimaan pajak Semakin menurun Memangnya tangannya Sopo-opo Usaha Dan investor Masalah mereka di Indonesia Emang soal pajak Yang tinggi Enggak Masalah kita Lebih paling Daripada pajak Jadi mau pajak 10% Investor belum Tentu data Apalagi sekarang Pemerintah mau bikin Batam sebagai Tax heaven Batam ini mau dijadikan Bahama Bebas pajak Lah selama ini 20 tahun Batam Jadi free trade zone Atau kawasan Pendagangan bebas Kurang enak Tanah gratis Sewa Sampai 30 tahun Pajak Dan segala macam Cukai Biar masuk Semua gratis Itu sudah jadi Tax heaven Sekarang mau dibikin Tax heaven lagi Jadi ini Bertentangan dengan Opini global Bahwa Tahun 2020 Harus sudah dihapuskan Semua tax heaven Karena tidak adil Bukan hanya Indonesia Masa berselamat Tapi negara lain juga Indonesia malah bikin Mau bikin Tax heaven Ini kan Kebelian Dan ini mungkin Yang bisa Ditelah lebih lanjut Adalah Secara Ekonomi Keberadaan Tax amnesty Kalau dilihat Ini juga berpotensi Untuk menjadi bubble Di sektor keuang Sektor kredit kita Masih lesu Bank malas Menyalurkan kredit Sementara itu Imbal hasil Surat utang kita Cukup tinggi Artinya Bank juga Rasional Dia ketumpuan Uang banyak Disalurkan lah Surat-surat utang Di satu sisi Pemerintah kita lihat Butuh pendagang luar biasa Dan utang Jadi saya curiga Jalan-jalan 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 Tax amnesty ini Memang didesain Agar uang yang masuk Itu digunakan Untuk membeli Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Ini kan Permainan ekonomi yang luar biasa Masasanya gak banyak yang berbicara Selain udah dikasih jabatan Bank lain Itu susah itu masalahnya Jadi tax amnesty itu bisa berasal dari surat utang itu ya Iya Saya malah menduga Bisa juga uang yang dicetak BI Betul Masuk Jadi ini jahat ini Ngeri ini Katakanlah Oke Katakanlah sekarang masuk ke dalam sektor real Sesuai cita-cita dan amanat dari undang-undang tax amnesty Katakanlah itu Masuknya sektor ini kemana Masuk pertama investor Atau wajib pajak Itu bukan masuk ke sektor industri Tetapi masuk pertama kali adalah Property Akhirnya Kalau kita lihat kan property kita paling menarik Duit di jaminis itu udah 22% Harga tanah Harga rumah Terus naik Udah Untung Ngapain saya capek-capek Kemudian investasi ke industri Lainnya nih Jadi macetnya udah di bank Kalau mau ke sektor real Macetnya di sektor property Ini kan Salah paham yang begitu Dalam gitu Kalau gak setelah diselesaikan ya Makin banyak uang yang masuk dari tax amnesty Nanti muter-muter disitu aja Next Ya ini tadi saya bilang Agak aneh gapnya gitu ya Sektor manfaaturnya slow Tapi sektor keuangannya Melunjang tinggi Kalau kita lihat yang merah adalah industri manufaktur Yang biru adalah jasa keuangannya Menguntungkan siapa Sekali lagi sudah jelas Makin lama ini menguntungkan sektor keuangan Jadi kalau Kawan-kawan sekalian Mau bikin bank Bikinlah hari ini Uang itu jadi Masuk situ Daftarlah jadi bank konsensi Bank penerima uang tax amnesty Keuntungannya luar biasa Label bank itu minimum 7% Itu minimum Next Kalau jadi wajib pajak Ngapain saya ke sektornya Masukkan ke saham Karena saham saya yang lagi bagus Jadi sama sekali Gak ada implikasi ke sektornya Apalagi bilang bahwa Dampak UMKMnya akan besar Gak ada UMKM gak dapet apa-apa Di palaknya Lihat aja nanti Beli ada kedua UMKM benar-benar dikejar Karena ini bukan Satu kasus dua kasus Tetapi banyak kemudian Kawan-kawan saya Yang dikirmin surat Untuk pembentulan SPT Tetapi ketika masuk Kedalam kantor pajak Justru ditawari Untuk ikut tax amnesty Padahal dalam undang-undang itu Jika ada kesalahan Dalam penulisan SPT Bisa dikoreksi Tanpa harus Ikut tax amnesty Kalo kita paham Kalo sahabat-sahabat kita Renakan pekan kita Yang ada di daerah Ketika dia dateng Di kemensuran Dia dateng Pak saya harus ngapain nih pak SPT saya salah Udah Bayar aja 2% Ikut tax amnesty Kesalahannya cuma Salah untuk koreksi Akhirnya bayar 2% Dari harta Wajar kalo ada cerita Yang kemudian dateng Kedirjian pajak Pingsan Pensiunat tentara Karena harus membayar 2% Bapak punya tangan berapa Bapak punya motor berapa Dan segala macem Ini Udah nembak di kumun binatang Saya lagi nembaknya adalah Kucing Atau yang kecil-kecil Gitu kan Ini juga gak beres Next Next Oke Ini yang terakhir Saya ingin bilang bahwa Tax amnesty Tidak Jadi satu-satunya Ini kesalahan berbeda Bahwa tax amnesty Jadi satu-satunya Cara untuk keluar Dari depisit anggaran Ada cara yang selama ini Sengaja dibiarkan Sengaja terobong ambing PPN kita bocor PPN kita bocor Dan penghitungan ini Berbasiskan data Ada kebocoran Sampai 200 Sampai 221 triliun Di tahun 2015 Dari mana Penghitungannya Sebenarnya Kalau konsumsi itu 50% dari PDB kita Konsumsi itu 50% dari PDB Disitu didapatkan Kemudian nilai konsumsi kita Logika sederhana Karena PPN kan 10% Asumsikan 10% Dari konsumsi kita Itu yang kemudian Jadi objek PPN Kita bandingkan Kemudian dengan Realisasi Penerimaan PPN Saya data Dari tahun 2003 Sampai tahun 2015 Tingkat kebocoran ini Semakin meningkat Tadi pagi Kebetulan sebelum sini Saya berbincang dengan Pagi tau gimana Kebetulan ini Apalagi adakan Kuangsa perpajakan Dan dia melihatkan Bahwa memang Ada polemik Tentang kebocoran PPN ini Jadi artinya Ada sumber penerimaan Yang sebenarnya besar Tapi gak digarap Kenapa? Salah satunya Ada 3 alasan ini Katakanlah alasan pertama Dimana UMKM Atau perorangan Yang kemudian punya 4,8 miliar Oksetnya itu Dieksklui Dari pengenangan PPN Oke Tapi ada alasan Nomor 2 Dan nomor 3 Faktor ini Yang kemudian Berpengaruh Banyak produk Dieksklui dari PPN Kalau kita baca Undang-undang dari PPN Daging sapi itu Atau makanan Bahan makanan Itu dieksklui dari PPN Tidak dimasukkan Kedalam PPN kita Ya kalau saya makan Daging stick Ya Maka saya gak bayar PPN Ini dalam undang-undang ini Sudah memperbolehkan Adanya kebocoran PPN Ada celah dalam undang-undang ini Dan yang lebih berbahaya lagi Adalah alasan yang ketiga Bahannya kemudian Faktur fiktif Banyak pengusaha Melakukan fakturnya Iya Tetapi tidak berdasarkan Transaksi yang nyata Dan tidak dilakukan verifikasi Makanya sekarang Kalau di jet pajak bikin E-faktur E-apa Dan segala macem E-faktur itu kan Cuma sistem ya Tetapi transaksi yang dilaporkan Siapa yang tahu Nah kebocorannya 220 triliun Ini yang akan terus meningkat Kalau ini di ada Kita gak perlu nibut Soal teks amnesti Gak perlu kemudian Ada ide tentang teks amnesti Karena 220 triliun Ini cukup besar gitu ya Ini cukup besar Dan bisa masuk langsung Tapi ini digiarkan Pisunya turun naik Turun naik Jadi saya kira Ini juga yang harus diperjuangkan Oleh teman-teman sekalian Bahwa PPN kita bocor Pemerintah cobalah Memuka mata Dan serius memenai ini Ya Mungkin itu dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih